Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di dapurnya emet kali ini kita akan masak bumbu cilok kemarin kan kita udah bikin ciloknya ya sekarang kita bikin bumbunya ini bumbunya bumbu kacang ini bahannya 250 gram kacang tanah ini kacang mede 150 gram ini gula merah bumbu kaldu bubuk gula pasir dan garam ini asam jawa yang sudah diseduh dengan air panas dan dipisahkan dengan bijinya dan ini bumbu-bumbunya ada cabai, cabai rawit, ada kemiri, bawang putih, dan bawang merah dan ini tidak lupa bawang goreng oke teman-teman kita mulai dengan menggoreng kacangnya kita panaskan minyaknya kacangnya pilih yang bagus yang tidak bolong-bolong ya teman-teman karena kalau bolong-bolong itu akan mengubah rasa dari kacang tersebut jadi kita benar-benar harus menggunakan bahan pilihan pertama-tama kita akan menggoreng kacang ini kacang tanahnya harus kacang tanah pilihan kita pilih dulu bersihkan jangan ada yang bolong-bolong karena itu akan mengubah rasa menggoreng kacang tanah ini kita dengan api kecil ya teman-teman supaya nanti supaya nanti matangnya sampai ke dalam menggoreng kacang ini kita harus mengaduknya ya supaya matangnya merata kita angkat kacangnya jangan sampai terlalu kuning karena nanti ketika diangkat itu masih ada proses hasak ya supaya tidak gosong sekarang kita goreng kacang medenya ini sebenarnya kalau kacang medenya itu pilihan ya boleh pakai boleh tidak cuma kebetulan ada di rumah kacang anggur jadi saya satukan saja dan pastinya rasanya jauh lebih enak ya kita tumis dulu ininya bawah itu satu ini setelah layu kita angkat ini wanginya wangi dari bumbu-bumbu ini wangi banget dan ini yang akan menjadikan bumbu cilok ini istimewa setelah bumbunya kita tumis sampai wangi dan layu kita akan blender ini boleh diulek atau di blender ya kita masukkan kacangnya sekalian lalu kita ikut blender juga bawang gorengnya ya ini dari bawang gorengnya nya emet setengah toples saja lalu kita tumis ini teman-teman kita tumis lagi warnanya seperti ini cantik ya nah kita tambahkan air airnya banyak saja ini saya menggunakan air yang sudah panas sudah mendidih sekitar satu liter encer aja nanti kita angkat setelah mengental ya kita tambahkan gula merah lalu asem jawa lalu garam gula pasir dan kaldu bubuk karena ini supaya agak wangi lebih wangi kita tambahkan lewis jeruk oh ya lupa teman-teman tambahkan kecap ya sedikit supaya warnanya lebih bagus saja sudah mulai keluar minyaknya teman-teman ini minyak dari kacang ya karena kacangnya juga tadi digoreng gimana teman-teman tuh warnanya seperti ini cantik sekali kan buat teman-teman yang ingin menikmati sajian bawang goreng nyonya emet punya bawang goreng yang sudah dikemas penampilannya seperti ini buat yang ingin memesan silahkan catat link sopi berikut ini ya bisa juga klik di link yang kita cantumkan di kolom deskripsi terima kasih bumbunya sudah jadi seperti ini kontol-kontolnya dan sudah berdina sudah wangi banget kita cucuk dulu ya sudah oke teman-teman ini sudah sudah matang ya sesuai dengan yang diharapkan rasanya juga sudah oke kita matikan kompornya nanti kita makan bersama ciloknya terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini yang belum subscribe di subscribe ya teman-teman tinggal disajikan aja seperti ini ini adalah bumbu cilok premium nanti saya akan coba bikin bumbu cilok yang lebih ekonomis terima kasih teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati